Kalau lagu-lagu yang gak bisa lu dengerin di musik digital tuh atau di aplikasi pemutar musik digital Itu disebabkan oleh lagu-lagu tersebut tuh diproduksi oleh label yang udah tutup cuy Jadi gak ada kerjasama ya antara Spotify atau Jux dengan label tersebut Lu bisa memutar lagu yang lu pengen tuh tanpa jeda iklan Halo temen-temen semua, apa kabar? Balik lagi bareng gue Ageng di JMscope Pada episode kali ini gue akan membahas tentang bagaimana kita mendengarkan musik Jadi untuk mendengarkan musik itu sebetulnya ada dua cara Yang pertama itu mendengarkan musik lewat rilisan fisik Dan yang kedua adalah mendengarkan musik lewat rilisan digital Jadi menurut gue ya, sebetulnya kayaknya gak ada manusia yang gak pernah mendengarkan musik Mulai dari usia dini sampai orang tua, terus generasi lama, generasi baru Pasti mereka pernah mendengarkan yang namanya musik Tapi kayaknya kalau generasi milenial tuh jaman sekarang dengerin musiknya tuh lewat aplikasi ataupun sosial media Setuju gak? Nah mungkin anak muda jaman sekarang tuh udah jarang banget yang namanya ngeliat atau bahkan kenal Sama karya-karya musisi yang dirilis secara fisik Kayak contohnya mungkin album CD, kaset, ataupun piringan hitam Kok bisa begitu? Alasannya adalah dikarenakan ya perkembangan zaman dan teknologi Yang tujuannya adalah sebetulnya untuk memudahkan manusia untuk mendengarkan musik Akhirnya secara perlahan budaya kita dalam mendengarkan musik Yang tadinya dari rilisan fisik mulai beralih ke rilisan digital Dan sebetulnya rilisan musik secara fisik tuh gak akan pernah punah sebagaimanapun teknologi mendisrupsi teknologi audio Jadi artikel ini tuh memberikan penjelasan tentang rilisan musik fisik di era rilisan digital Dimana piringan hitam alias vinyil, kaset pita, dan juga CD masih dikonsumsi oleh para penikmat musik Walaupun pemutar musik digital ataupun aplikasi pemutar musik secara online Kayak Spotify, Jux, ataupun Langit Musik Itu sangat berperan penting dalam penyebaran musik di era digital kayak sekarang ini Itu semua nanti akan gue jelasin ya di belakang ya Satu-satu dulu kita jelasin ya Anak-anak generasi 90-an ataupun 2000-an awal Pasti masih inget sama yang namanya sensasi mendengarkan musik Lewat CD player, tape deck, walkman, ataupun pemutar-pemutar musik portable lainnya Karena di era itu tuh musik kebanyakan dialunkan melalui kaset pita ataupun CD Nah jadi jamannya era 2000-an awal ke bawah tuh Orang-orang kalau mau menikmatin musik atau mendengarkan musik Itu lo harus beli kasetnya, lo harus beli compact discnya Atau paling nggak kalau lo nggak mampu beli Lo mesti minjem ke teman-teman atau ke keluarga yang punya Jadi akses untuk mendengarkan ataupun mendapatkan musik yang terbaru tuh Lumayan cukup sulit sebetulnya cuy ya Karena mediumnya terbatas Belum lagi nih ya kalau lo udah beli kaset atau beli CD dari musisi tertentu Terus barang-barang itu rusak Nggak ada file cadangan cuy Nggak bisa di copy pula Nah disini gue akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Apa saja ya yang dibutuhkan untuk memutar musik lewat realisan fisik Yang pertama itu ya zaman dulu ada yang namanya gramophone atau turntable Nah jadi alat ini itu digunakan untuk memutar musik yang berada di piringan hitam ya atau vinyil Pasca keberhasilan phonograph, orang-orang yang hidup pada zaman itu mulai berlomba-lomba Untuk menyempurnakan alat rekam generasi berikutnya yang lebih wow Dan salah satu orang yang berhasil adalah Emil Berliner Berliner? Beriler? Pada tahun 1887 Ia berhasil mengubah teknologi tersebut menjadi bentuk piringan hitam sebagai alat media rekam Nah alat pemutar piringan hitam ini namanya gramophone Kemudian agar dapat mendengarkan musik melalui gramophone Langkah awal yang harus dilakukan adalah Memasang piringan hitam tersebut kemudian memutarnya Dan putaran tersebut membuat piringan tergores pada arus Maka dengan begitu alat akan menghasilkan gelombang diafragma Yang kemudian akan memunculkan sebuah suara Kemudian yang kedua alat pemutar musik rilisan fisik itu ada tape deck Ya kalau orang kita mau bilangnya tip ya Pita kaset atau tape adalah media penyimpan data yang umumnya berupa lagu Nah sebetulnya kaset ini berasal dari bahasa Perancis Gue gak tau ini cara pronunciationnya gimana ya Tulisannya sih C-A-S-S-E-T-E ya Gue sih bacanya kaset gitu ya Yang berarti kota kecil Nah kaset ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh seseorang yang bernama Phillips Karena dianggap lebih efisien Kaset pun secara perlahan mulai menggerus keeksistensian piringan hitam atau vinyil Nah di awal-awal penemuannya tuh sebetulnya kaset punya apa ya Artinya dia anggapnya kurang bagus coy sebagai media penyimpan lagu Hingga pada tahun 1971 ada sebuah korporasi yang bernama The Advance Corporation Akhirnya memperkenalkan model terbarunya yang lebih canggih Ya ini model 201 ya keren banget coy 2.1 atau 201 Kemudian produk dari The Advance Corporation ini ternyata emang jauh lebih canggih Daripada kaset yang dirilis sama si Phillips 2 yang di tahun 1963 Dimana pada akhirnya produk The Advance Corporation ini pun lumayan cukup diandalkan di industri musik Kita masuk ke yang tiga Alat pemutar musik rilisan fisik berikutnya itu adalah Walkman Nah ini masih di era kaset pita ya cuy Kayaknya bukan teknologi namanya kalau tidak memudahkan Jadi mungkin sepertinya pada zaman itu orang mulai berpikir ya Kayak anjrit gue harus mendengarkan musik Kayaknya dimana aja dan kapan saja deh Dan kemudian di tahun 1979 Sebuah teknologi pemutar musik ya Yang bernama Walkman rilis di Jepang Nah sebetulnya Walkman ini tuh dibuat pada tahun 1978 Oleh seorang engineer audio yang bernama Nobuto Shikihara ya Nah si Nobuto Shikihara nih bikin Walkman untuk mantan ketua Sony pada waktu itu Si mantan ketua Sony ini namanya Akyo Morita Ya waktu itu dia ngeluh cuy Aduh gue pengen banget dengerin musik ketika gue berada di dalam pesawat Akhirnya dicurhat ke si Nobuto si Dan kemudian lahirlah Walkman Sesimpel itu cuy Cara kerjanya gimana? Sama aja kayak pemutar tape yang sebelumnya gue udah jelasin tuh Ya cara kerjanya tuh lu masukin kaset ke dalam Walkman Tapi disini lu mesti punya headphone cuy Atau apa namanya headset Nah bentuk yang ringkes Terus juga headphone itu dinilai Kayaknya keren nih Dan lebih personal gitu ya Akhirnya teknologi ini banyak banget peminatnya men Udah gitu kan bisa dibawa kemana-mana ya gak? Lu cukup beli baterai Ya kan siapin baterai cadangan Kalo baterainya habis tinggal ganti Well done Kemudian alat pemutar musik Rilisan fisik berikutnya itu adalah CD player CD atau compact disc Adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam Atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik Sehingga akhirnya bersifat magnet Nah keunggulan compact disc ini adalah Dia ini dapat menyimpan sebuah data ya Atau kalo kita ngomonginnya lagu Itu lebih dari satu lagu cuy Bahkan ribuan lagu Nah lu pengen tau gak Bagaimana seorang musisi Memandang rilisan fisik Pada episode kali ini Gue secara khusus Sudah mewawancarai Seorang musisi yang bernama Crowbar Jadi doi ini Belum lama ngeluarin album Dalam bentuk rilisan fisik kaset Dan selain itu dia juga bekerja di Grimlock Toko musik yang masih mempertahankan Atau konsisten Menjual rilisan fisik musik Ini dia videonya Oke kalo buat saya sih Rilisan fisik itu sangat penting ya Kalo buat saya pribadi Karena Dulu Dulu waktu saya dengerin musik Itu juga Yang saya dengerin itu rilisan fisik gitu Dari jaman kaset Terus CD Ya kaset sama CD sih Kebanyakan Pertama kaset Terutama kaset Buat jam orang jaman dulu Buat orang jaman dulu Punya kaset Apa gitu Cypressheel Atau apa Itu tuh kayak Kayak sangat-sangat Membanggakan Soalnya Ya Kita dengerinnya Cuman Cuman dari situ Gak ada lagi Dan Kalo dulu tuh kan ada Kayak perasaan Apa ya Bukan perasaan sih Kayak Kalo Kita denger sealbum gitu ya Itu misalnya kita Satu lagu pertama apa Lagu itu habis Kita tau gitu Mau masuk lagu kedua tuh apa Sampai Sampai urutan itu Kita apal gitu Karena emang dengerinnya Harus sesuai urutan Kalo jaman dulu Dan itu tuh Kayak sebuah perasaan klasik Yang kalo buat saya Sampai kapanpun gitu Orang harus Harus tetep ngerasain Gitu aja sih Oke Sekarang kita masuk ke Musik digital Sebetulnya perkembangan Musik digital Di Indonesia tuh Lumayan tergolong cepat Streaming musik secara online Ataupun lewat Sosial media tuh Kayaknya udah menjadi Pilihan utama gitu Sekarang bagi orang-orang Karena itulah Layanan musik streaming Kayak Spotify Jux Bahkan Youtube Itu menjadi Kayak apa sih cuy Sasaran empuk ya Untuk industri musik ini berkembang Nah disini gue mau bahas Spotify dulu deh Spotify ini merupakan Layanan musik digital Asal Swedia Yang kayaknya Sekarang ini Menjadi yang paling populer Untuk orang-orang Spotify masuk ke Indonesia itu Pada tahun 2016 Bulan Maret Kalau gak salah Dan kehadiran Spotify Disambut dengan sangat baik Oleh para penikmat musik Layanan musik digital ini Memberikan akses kemudahan Untuk para pendengarnya Untuk streaming Lebih dari 30 juta lagu Seorang perwakilan Spotify Asia Menyebutkan Sejak Spotify dirilis di Indonesia Setidaknya layanan ini tuh Sudah didengarkan Selama 36 juta jam Dengan rata-rata tuh Pengguna menghabiskan 90 menit Perharinya Jam 12 siang Sampai jam 4 Terus kemudian Jam 8 Sampai jam 12 Malem ya Kurang lebih ya Itu menurut data Spotify nih Orang-orang Indonesia tuh Paling rame Ngedengerin musik Di antara timeline itu Dan menurut perwakilan Spotify tadi Indonesia adalah pasar dengan pertubuhan tercepat Di Asia Tenggara Dan dari data yang ada Ternyata sekarang Orang-orang tuh Ngedengerin musik ya Biasanya kan cenderungnya Ke genre-genre tertentu ya Tapi sekarang Karena hadirnya Spotify Dan juga hadirnya fitur Bikin playlist Orang-orang tuh Lebih ngedengerin Playlist-playlist Yang lagi populer di Spotify Nah nih ya Gue sebutin beberapa playlist Yang lumayan populer di Indonesia ya Yang pertama itu adalah Playlist top hits Indonesia Terus juga Ada playlist kopi kustik Dan yang terakhir itu Ada generasi galau Dan sementara itu Musisi kayak Tulus Ya Kotak Di Overtunes Dan Judika Adalah artis lokal Yang lagunya Paling banyak Di play Atau diputer Di Spotify ya Kalau untuk Artis luarnya tuh Ada Justin Bieber cuy Jadi kenapa Spotify ini Bisa menjadi sangat populer Itu bukan Karena Tanpa alasan men Dari sisi pengguna ya Layanan ini Dianggap yang paling nyaman Lu bisa Memuter lagu Yang lu pengen tuh Tanpa jeda iklan Dan udah gitu tuh Spotify Bisa diputer Di device apapun men Mulai dari Handphone Playstation Bahkan nih ya Di laptop Atau Desktop gitu ya Lu bisa Muter Spotify Asik gak tuh Harus Spotify Bayar jalur musik nih Nah untuk berlangganan Spotify secara premium ya Itu harganya mulai dari Rp49.000 per bulan Keunggulannya apa aja Keunggulannya adalah Lu bisa Memuter lagu Apapun yang lu mau ya Baik itu lagu Dalam negeri Maupun lagu luar negeri Udah gitu Lu bisa mendengarkan musik Dengan kualitas suara Yang high defnya tuh Rp320.000 deh Kalau gak salah Ditambah Lu bisa mendownload Playlist cuy Kalau lu berlangganan ya Dan playlist itu Bisa lu dengarkan secara offline Oke sekarang Gue masuk ke layanan Pemutar musik digital yang kedua Ada Jukes Sebetulnya Jukes ini Hadir lebih dulu Di Indonesia Dibandingkan si abang Spotify Ya secara keseluruhan Model bisnisnya sama ya Antara Spotify dan Jukes Mereka semuanya tuh Ada pilihan premiumnya cuy Dan Jukes juga bisa diputar Di website iOS Ataupun Android juga Jadi keunggulan musik digital Itu adalah Mereka ini bisa didengarkan Kapan aja Dan dimana aja As long as you have the device And the application Nah pada episode kali ini Jalur musik juga udah Mewawancarai Seorang pemilik Toko kaset Dan vinyil Ya Yang nama tokonya adalah 33 RPM Atau 33 RPM Ya Pemiliknya adalah Miko Oasis Dan Miko ini juga Udah kurang lebih sekitar 20 tahun cuy Ngoleksi Rilisan-rilisan musik Secara fisik Ini langsung gue simpulkan ya Menurut Miko Kelebihan mendengarkan Musik Pake rilisan fisik Itu adalah Yang pertama Bisa disimpan Sampai puluhan tahun Jadi rata-rata Menurut Miko ya Umur vinyil itu Bisa bertahan Sampai 50 tahun Kaset Bisa bertahan Sampai 30 tahun Sedangkan compact disc Atau CD Itu bertahan Di rentang Antara 15 Sampai 30 tahun Tergantung perawatannya Nah keunggulan yang kedua Dari rilisan fisik Adalah Lo bisa nyentuh Dan juga Bisa menikmati Cover album Dari musisi Atau band Yang lo suka Karena bentuknya fisik Atau barang ya Ya makanya bisa disentuh Dan di dalam sana Selain kaset Atau Piringan hitam Atau juga Compact disc Itu bisa diputar Di dalam situ Biasanya ada Artwork ya Cover albumnya itu Merupakan sebuah artwork Dari musisi Atau band Yang lo suka Dan di cover album itu Biasanya ada Satu Apa ya Satu bagian Satu segmen Yang isinya adalah Ucapan terima kasih Ya Sang musisi Atau band Terhadap orang-orang Yang dianggap Berjasa Di dalam karir mereka Itu sih Gue lumayan suka tuh Bacain itu Kemudian Kelebihan yang ketiga adalah Kalau lo mendengarkan musik Lewat rilisan fisik Itu bisa jadi Merupakan Sebuah bentuk Kecintaan lo terhadap Karya musisi tersebut Jadi zaman dulu Sebelum adanya musik digital Salah satu Bentuk apresiasi lo Terhadap musisi Yang lo suka Atau idola lo Itu adalah Selain beli merchandise Atau beli majalah Untuk ngikutin info terkini Udah gitu Selain juga Lo mesti dateng Ke konser Idola lo Caranya adalah Lo mesti beli Album fisik Dari band idola itu Dan keunggulan yang keempat Ternyata Rilisan fisik itu Bisa dijual lagi Jadi menurut Miko Memiliki album fisik itu Merupakan Salah satu bentuk Investasi jangka panjang Jadi bisa aja kan Album fisik Yang lo beli sekarang ini Gak tau Beberapa tahun ke depan Akan menjadi langka Dan menjadi barang antik Yang nilai investasinya Jadi lumayan tinggi Dan dari situ Bisa muncul kesempatan Lo Menjual mahal Album fisik yang lo punya Contohnya gini Menurut Miko ya Album tahun 70-an ya Kayak albumnya Badai pasti berlalu nih Itu memiliki nilai jual Sampai 25 juta rupiah Cuy Ngeri ya Dan keunggulan Kalo lo dengerin musik Lewat rilisan fisik itu adalah Hasil suaranya Lebih jernih Cuy Karena kalo di digital Biasanya Hasil audionya Dikompres Nah buat lo Penggemar musik sih Kayaknya Kayak gue ya Gue tuh dulu Pernah ngoleksi Kaset men ya Itu gue pajang Rapi banget Dan gue berasa kamar gue kayaknya keren banget Ya untuk para penikmat musik Rilisan fisik tuh kayaknya Pasti juga pernah ngalamin kayak gitu ya Nah keunggulan rilisan fisik yang ke-6 adalah Kayak kaset CD Ataupun vinyil Itu bisa jadi pajangan cuy Di rumah lo Gue tuh pernah ngerasain ya Jamannya gue SD Sampai SMA Kalo gue Beli kaset ya Biasanya tuh di duta suara sih Beli kaset ya Itu ya Kaset-kasetnya tuh gue pajang men Di kamar gue Gue sampe beli kayak Lemari khusus ya Untuk naro Kaset Untuk naro CD Untuk naro CD ya Bukan celana dalem ya Compact disc ya cuy ya Gue pajang itu di kamar gue Dan gue ngerasa kayaknya Anjrit Keren banget men Setuju gak sih lo Dan keunggulan terakhir Dari rilisan fisik Menurut Miko adalah Rilisan fisik ini Bisa melatih kesabaran lo ya Ya iyalah Ya gak Kayak kaset CD Ataupun vinyil Ini mesti Lumayan rajin dibersihin men Ya sebenernya kayak Sama barang lainnya sih Kalo gak dirawat Bisa rusak ya Istri aja kalo gak dirawat Bisa rusak Tapi Rilisan fisik itu Punya kekurangan Satu Kalo kaset vinyil Ataupun Compact disc ini Gak lu rawat Ini bisa rusak Kemudian yang kedua adalah Biasanya kalo kita Pengen Punya yang namanya Rilisan fisik Kita udah harus siap Keluar Uang cuy Mulai dari Kalo vinyil tuh Harganya mulai dari 300 ribuan Kaset pita itu Mulai harganya Dari 50 ribu Dan juga Compact disc Mulai dari 100 ribu Kemudian Kekurangan yang ketiga adalah Lo juga harus beli Yang namanya Alat pemutar musik Yang udah gue jelaskan Di awal tuh Kayak mungkin CD player Ataupun walkman Atau tape Lo harus punya Nah itu tadi Kekurangan dan kelebihan Rilisan musik Secara fisik Sekarang kita masuk Ke kelebihan Mendengarkan musik Secara digital Yang pertama itu Of course Simple Lo bisa play Musik kesukaan lo Dimana aja Dan kapan aja Selama lo punya Handphone Atau device lainnya Dan juga selama Lo punya internet Ya gak perlu internet juga sih Lo bisa dengerin Musik secara offline Kalo lo download ya Ya keunggulan kedua Adalah biaya yang lebih murah Dibandingkan lo Harus beli kaset Jadi lo cukup berlangganan Dengan nilai Kurang lebih 50 ribu rupiah Lo udah bisa dengerin Jutaan lagu kesukaan lo Keunggulan ketiga Biasanya Di aplikasi-aplikasi Pemutar musik secara digital Lo akan mendapatkan Rekomendasi Dari musik Yang sering lo denger ya Maksudnya gini Kalo lo lumayan Sering dengerin musik Dengan genre blues Pasti Lo akan mendapatkan Rekomendasi tuh Akan nongol ya Rekomendasi Kayak band-band blues lain Ya yang Wajib lo denger Keunggulan keempat adalah Lo gak perlu beli Yang namanya Gramophone Atau turntable Yang segede gaban ya Lo cukup beli Handphone Kalo ya Kalo jaman sekarang Beli handphone Atau beli MP4 player Yang ringkes cuy Paling segede gini lah Kalo MP4 player sekarang ya Kayak Kayak apa namanya iPod ya iPod tuh kecil Tapi Mantap men Harganya juga mantap Lo udah bisa Dengerin musik secara offline Yang jumlah lagunya tuh Ribuan bahkan jutaan Dan keunggulan terakhir Adalah Lo bisa dengan mudah Dengerin musik-musik terkini cuy Ya update musiknya tuh Gampang banget Dan juga murah Ya Lo cukup tinggal Ketik keyword Nama artis Atau nama band Yang punya lagu baru Dang Nong Tapi Ada kelebihan Pasti ada kekurangan Kekurangan mendengarkan musik secara digital adalah Ambience ketika lo mendengarkan musik secara digital Itu gak akan pernah sama dibandingkan Ketika lo mendengarkan musik Rilisan fisik Kemudian Kekurangan yang kedua adalah Kalo kuping lo bener-bener jeli nih ya Suaranya tuh Kualitas audionya udah jelas beda ya Udah pasti beda ya Karena kalo musik digital tuh biasanya Itu dikompres Sekecil mungkin Seringan mungkin Sekompak mungkin Yang itu akan mempengaruhi kualitas audio ya Beda sama rilisan fisik Rilisan fisik emang punya Apa namanya Punya batasan Tapi kualitas audionya top Kemudian Kekurangan yang terakhir adalah Tidak semua lagu Lo bisa denger Ya Di musik digital Kenapa? Karena Ya Kalo lagu-lagu yang gak bisa lo dengerin Di musik digital tuh Atau di aplikasi Pemutar musik digital Itu disebabkan oleh Lagu-lagu tersebut tuh Diproduksi oleh label Yang udah tutup cuy Jadi gak ada kerjasama ya Antara Spotify Atau Jux Dengan label tersebut Nah pembahasan berikutnya adalah Gue akan membahas Cost atau biaya Yang dikeluarkan oleh Musisi dan juga label Kalo mereka rilis secara fisik Nah untuk merilis sebuah CD Atau compact disc Biasanya Pihak musisi atau label itu Mesti ngeluarin uang Kurang lebih 10-15 ribu Di dalamnya tuh Udah termasuk Artwork Terus juga Apa namanya Cover ya Album ya Eh bukan album sorry Cover yang bentuknya plastik tuh Kotak plastik Dan juga udah termasuk Kertas album Untuk artworknya Kemudian rata-rata ya Rata-rata pihak Musisi atau label itu Menjualnya Dengan harga 35 ribu Sampai 100 ribu Ya It depends gitu ya Nah lo bisa Bisa Jumlahin tuh Keuntungannya kurang lebih Berapa ya Kalo musisi Ngeluarin rilisan secara fisik Kemudian kalo untuk Kaset tape Biaya modalnya itu Kurang lebih 25 ribu Nah untuk kaset tape nih Sebenernya masih banyak ya Musisi sampai sekarang Rilis album Dengan rilisan fisik Kaset tape Kemudian yang terakhir adalah Kos piringan hitam Sebenernya trend vinyal ini Lumayan Sedang banyak digemari ya Oleh para pecinta musik Indonesia Biaya cetak Perpiringan hitam itu Kurang lebih 200 ribu Kemudian harga jualnya berapa Itu kreatif ya Mulai dari 500 ribu Sampai dengan 1 juta rupiah Nah untuk lebih lengkapnya Disini jalur musik Udah mewawancarai Musisi Yang bernama Crowbar Ini dia video wawancaranya Album Swagton itu dirilis Vinyl dan kaset Ya karena Itu adalah hal-hal yang kita dengerin dulu Maksudnya kayak Kalau kita dulu megang Kayak yang tadi saya bilang Dulu punya kaset Atau punya vinyl itu kan Sesuatu banget ya Apalagi kalau yang Yang langka gitu Atau yang baru gitu Itu luar biasa Dan saya pengen Dan Pengen ngerasain juga gitu Pengen ngerasain Apa sih rasanya Kalau Kaset dan vinyl yang saya pegang Itu album saya sendiri gitu Begitu aja sih sebenernya Keren-kerenan aja gitu Kemudian kita lanjut ke Cost Atau biaya yang dikeluarkan oleh musisi Kalau mereka ingin Merilis musik mereka secara digital Sebenernya ini tergolong mudah ya Karena Si musisi cukup upload Ya kemudian kerjasama dengan Pihak agligator Untuk memasukkan lagunya Di Indonesia itu Varian harganya lumayan macem-macem cuy Ya Kayak misalkan Pihak agligator Dia minta Rp65.000 per lagu Untuk net rilis itu Rp75.000 per lagu Dan untuk distrowave Itu Rp50.000 per lagu Nah misalnya Kalau album Berapa tuh Lu tinggal kaliin aja ya Di album biasanya ada 10 lagu Yaudah dikaliin Misalkan Rp65.000 x 10 Berarti Rp650.000 Tuh untuk satu album Kemudian keuntungan musisi Kalau mereka cetak Rilisan fisik Label kayak Musika Studio Atau Sony Biasanya itu Mereka ngambil keuntungan 30% cuy Dari penjualan CD Atau kaset Misalnya ya Keuntungan Dari satu CD itu Adalah Rp30.000 Nah pihak musisi itu Mendapatkan Jatah Sebesar Rp10.000 Per keping Lu bisa bayangin Kalau albumnya Ya album si musisi ini Laku ratusan juta keping Kalian sendiri ya Sedangkan Keuntungan musisi Kalau rilis Musik secara digital Ini Spotify misalnya ya Mereka ini Memberikan royalti Kepada musisi Kalau musik mereka Dimainkan itu Sebesar 0,006 US dollar Untuk sekali streaming Artinya Kalau lagu tersebut Contohnya kayak Pamungkas ya Kemarin tuh Dia sempet update Lagu Dia itu Diputar lebih dari 100 juta kali Men Di Spotify Lu bisa kaliin deh Ya kita anggap aja 100 juta 100 juta kali 0,006 US dollar Ya bukan rupiah Ya lumayan lah ya Bisa buat beli gitar baru Mobil baru Rumah baru Who knows Nah ngomongin soal Keuntungan kira-kira Lebih untung mana nih Antara rilisan fisik Atau Digital ya Lagi-lagi Crowbar akan menjawab Ini dia jawabannya Ya kalau buat saya itu Bagus sih Maksudnya itu juga Kayak Membantu Musikinya ya Apalagi kalau musisi Yang Indie gitu Mereka Ya Kayaknya Jual CD Atau 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 Ataupun Merchandise Pokoknya sesuatu yang fisik Itu Membantu Support mereka Jelas gitu Jadi mungkin Mungkin Trend ini ada Ada bagusnya sih Cuman Ya itu tadi Kalau cuma sekedar trend doang Juga gak Gak ini Gak Apa ya Gak esensial juga Kalau Akhirnya orang-orang Cuma ngelakuinnya sementara Gitu Karena lagi musim Atau Niatnya cuman Mau Apa ya Nimbun Apa Harta karun Buat nanti dijual lagi Ya Ya sebenarnya terserah Dan gak apa-apa Cuman Kalau bisa yang kayak gini kan Terus gitu Jadi karena Orang juga kan pengen terus Bikin musik gitu Begitu aja sih Jadi tetep ya Penjualan rilisan fisik itu Lebih menguntungkan Dibandingkan rilisan digital Untuk generasi yang lahir Di tahun sebelum Tahun 2000an itu Sudah terbiasa Untuk membeli Sebuah rilisan fisik Ya kayak gue Ya dulu gue lumayan Sering ya Beli kaset Ataupun juga Compact disc Karena jaman itu Belum ada yang namanya Spotify Jux Apple Music Itu belum ada Tapi untuk generasi yang lahir Di tahun 2000an ke atas Mendengarkan musik secara online Itu udah menjadi sebuah kultur Atau culture Lagi-lagi ketemu kata ini Tapi makin kesini Sebetulnya Mengoleksi rilisan fisik Mulai jadi tren lagi men Ini pengaruh sosial media sih Kalau gue liat Jadi lu jangan kaget Kalau di toko kaset Atau toko rilisan musik secara fisik Itu lu bakal ketemu Anak-anak muda men Di Jakarta Toko-toko musik Yang menjual rilisan fisik itu Ada di Jalan Surabaya Blok M Square Pasar Santa Dan juga Duta Suara Sabang Nah selain itu Lu bisa juga men Menjumpai kaset-kaset Dan juga Vinyil-vinil yang cukup langka Itu di Pasar Jati Negara Kok bisa ya Ada anak-anak muda Usia belasan Nongkrong di toko-toko kaset itu Ya sebetulnya Kalau kata Miko ya Informasi itu mereka dapatkan Dari orang tua-orang tua mereka Ataupun dari temen-temen mereka Yang lebih dahulu Mengoleksi rilisan fisik Oke itu dia pembahasan gue Di episode kali ini Jadi sebetulnya Konten ini Tujuannya tuh Bukan untuk membandingkan Mana yang lebih baik Antara rilisan fisik Maupun digital Tapi lebih menjelaskan Tentang Sebetulnya Mendengarkan musik tuh Caranya macem-macem men Ya Ada yang emang lu Cinta sama rilisan fisik Karena cover albumnya Ya itu bisa jadi pajangan Di kamar Atau di sudut-sudut Ruangan rumah lu Ada juga yang Lebih suka Ngedengerin musik secara digital Karena kemudahannya Ya sebetulnya itu Masing-masing selera sih ya Bukan untuk dibandingkan Ya Pada intinya Tetaplah dengerin musik Ya Kalau bisa Lu jangan dengerin musik Secara gratis ya Kalau Spotify Lu langganan Spotify ya Kalau emang Musisi Atau band idola Lu ngeluarin Rilisan fisik Lu beli cuy Ya itu buat mereka makan ya Janganlah lu beli-beli bajakan Atau juga ngebajak-bajak Spotify ya Dilarang men ya Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Sehat-sehat semua Ciao